Yuk obati mentalmu dulu baru uang mengejarmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlima Selamat kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan mental health ya Alias kesehatan mental Begitu banyak orang yang merasa bahwa dirinya itu Stres gara-gara apa gak punya uang Gak punya pegangan duit Susah rejeki, susah finansial dan sebagainya Nah padahal ketika itu terlalu difokuskan Gak punya uang, terlalu dipikirin jadinya stres Jadinya gak sehat tuh mentalnya Kemudian mencari berbagai macam peluang Berbagai macam amalan misalnya Bahkan amalan atau doa atau wilik atau apapun lah ya Padahal Banyak orang ketika mereka itu merasa susah keuangan Yang perlu diperbaiki itu adalah mentalnya terlebih dahulu Bukan mencari cara agar gimana Supaya dapat uang, supaya dapat duit dan sebagainya Enggak, bukan begitu cara kerjanya Saat mental kita udah sehat nih Ya emosi kita udah stabil Kita gak punya luka batin Kita bisa berdamai dengan diri, kita bisa berdamai dengan masa lalu Kita sudah bisa berdamai dengan apapun Sehingga kita benar-benar netral Maka energi di dalam diri kita Vibrasi kita Itu jadi oke Saat vibrasi oke Maka uang justru akan datang dalam diri kita Pahami bahwa sebenarnya kita berpotensi banget loh Menjadi magnet uang, menjadi magnet rejeki Tetapi gara-gara Kesehatan mental kita tidak terjaga Karena apa? Ya karena terlalu fokus mikirin persoalan tersebut Entah itu uang, hutang atau apapun itu Ya jadinya uang itu enggan untuk datang dalam kehidupan kita Maka dari itu Yang terpenting bukan gimana caranya untuk bisa mendapatkan uang Di saat mental anda itu gak sehat Di saat anda terlalu stress mikirin itu Di saat anda terlalu terbebani dengan persoalan itu Jadi bukan mencari solusi untuk cari uang Cari kerjaan, cari rezeki Enggak Tapi benerin dulu nih mentalnya Benerin dulu nih apa yang ada di dalam diri kita Saat di dalam diri kita udah oke Udah fine-fine aja nih Ya insyaallah tuh Uang, rejeki, peluang, kemudahan, hoki, keberuntungan Apapun itu lebih gampang kita dapatkan Tanpa kita bersusah paham untuk ngejar-ngejarnya Banyak loh orang itu gak sadar bahwa mereka itu terlalu mengejar uang Terlalu mengejar rejeki Buktinya apa? Kerja keras tapi hasilnya gak sesuai dengan harapan Kerja keras tapi tetap masih susah keuangan Kerja keras hanya mati-matian untuk bayar cicilan Bayar utang Nah itu artinya adalah ngejar uang, ngejar rezeki Bukti yang lain lagi adalah Atau tanda yang lain lagi adalah Ketika gak punya uang itu sedihnya minta ampun Seolah-olah itu mau kiamat dunia gitu loh Ya Kemudian saat mengeluarkan uang itu merasa Eman-eman bahasa jawanya Sayang gitu loh Kemudian ketika Apa namanya Terima uang seneng Saat mau ngeluarin uang untuk beli ini beli itu Belanja ini belanja itu bayar tagihan Ini bayar tagihan itu sedih Nah ini adalah ciri-ciri orang yang Sedang mengejar uang Ketika anda masih demikian nih Ya anda akan kesulitan sahabat Tentang keuangan Maka dari itu disini anda perlu yang namanya Benerin dulu Mentalnya Benerin dulu Kondisi Diri anda Saat diri anda udah bener Insyaallah Kemudahan pun bisa terjadi Bahkan anda bisa lebih gampang Untuk menjadi makna uang Ataupun makna rezeki Saya doakan agar hidup anda dimudahkan Dan dilancarkan Bagi anda yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe Dan Ikuti video-video saya yang lain Saya salam dan salam berhimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya